Intro Di Iconium pun kedua rasul itu masuk ke rumah Ibadat orang Yahudi Lalu mengajar Sedemikian Sehingga sejumlah besar Orang Yahudi dan orang Minani menjadi mijai Tetapi orang-orang Yahudi Yang menolak Pemberitaan mereka Memanaskan hati orang-orang Yang tidak mengenal Allah Membuat Mereka gusar Terhadap saudara-saudara itu Paulus dan Barnabas Tinggal beberapa waktu Ramanya disitu Mereka mengajar Dengan berani Karena mereka percaya kepada Tuhan Dan Tuhan menguatkan Berita tentang kasih Karunianya Dengan mengaruniakan Kepada mereka Kuasa Untuk mengadakan Tanda-tanda Dan mujizat Mujizat Tetapi orang banyak Di kota itu Terbelah Menjadi dua Ada yang memihak Kepada orang Yahudi Ada pula yang memihak Kepada kedua rasul itu Maka mulailah Orang-orang yang Tidak mengenal Allah Dan orang-orang Yahudi Bersama-sama Dengan pemimpin-pemimpin Mereka Menimbulkan Suatu gerakan Untuk meniksa Dan melempari Kedua rasul itu Dengan batu Setelah rasul-rasul itu Mengetahuinya Menyingkirlah mereka Ke kota-kota Di Likaunia Yaitu Listra dan Derbe Dan daerah sekitarnya Disitu Mereka memberitakan Injil Di Listra Ada seorang Yang duduk saja Karena lemah kakinya Dan lumpuh Sejak ia dilahirkan Dan belum pernah Dapat berjalan Ia duduk mendengarkan Ketika Paulus Berbicara Dan Paulus Menatap dia Dan melihat Bahwa ia beriman Dan dapat Disebukan Lalu Kata Paulus Dengan suara nyaring Berdirilah tegak Di atas kakin Dan orang itu Melonjak Berdiri Lalu Berjalan Kian kemari Ketika orang Banyak Melihat Apa yang Telah diperbuat Paulus Mereka itu Berseru Dalam Bahasa Likaunia Dewa-dewa Telat turun Ketengah-tengah Kita Dalam rupa Bersambung Ketengah-tengah 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 Barnabas Mereka sebut Zeus Dan Paulus Mereka sebut Hermes Karena Ia yang Berbicara Maka Datanglah Imam Dewa Zeus Yang Kuilnya Terletak Di luar Kota Membawa Lembu-lembu Jantan Dan Karangan-karangan Bunga Ke pintu Gerbang Kota Untuk Mempersembahkan Korban Bersama-sama Dengan Orang Banyak Kepada Rasul-rasul Itu Mendengar Itu Barnabas Dan Paulus Mengoyakkan Pakaian Mereka Lalu Terjun Ketengah-tengah Orang Banyak Itu Sambil Berseru Hai Kamu Sekali Mengapa Kamu Berbuat Demikian Kami Ini Adalah Manusia Biasa Sama Seperti Kamu Kami Ada Disini Untuk Memberitakan Injil Kepada Kau Supaya Kamu Meninggalkan Perbuatan Sia-sia Ini Dan Berbalik Kepada Allah Yang Hidup Yang Telah Menjadikan Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Dalam Zaman Yang Lampang Allah Membiarkan Semua Bangsa Menuruti Jalannya Masing-masing Namun Ia Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Dengan Berbagai-bagai Kebajikan Yaitu Dengan Menurunkan Hujan Dari Langit Dan Dengan Memberikan Musim-musim Subur Bagi Kamu Ia Memuaskan Hatimu Dengan Makanan Dan Kegembiraan Walaupun Rasul-rasul Itu Berkata Demikian Namun Hampir-hampir Tidak Dapat Mereka Mencegah Orang Banyak Mempersembahkan Korban Kepada Mereka Tetapi Datanglah Orang-orang Yahudi Dari Antioquia Dan Iconium Dan Mereka Mengujuk Orang Banyak Itu Memihak Mereka Lalu Mereka Melepari Paulus Dengan Batu Dan Menyeretnya Keluar Kota Karena Mereka Menyangka Bahwa Ia Telah Mati Akan Tetapi Ketika Murid-murid Itu Berdiri Mengelilingi Dia Bangkitlah Ia Lalu Masuk Kedalam Kota Keesokan Harinya Berangkatlah Ia Bersama-sama Dengan Barnabas Ke Derbe Paulus Paulus Dan Barnabas Memberitakan Injil Di Kota Itu Dan Memperoleh Banyak Murid-murid Lalu Kembalilah Mereka Ke Lister Iconium Dan Antiochia Di Tempat Itu Mereka Memuatkan Hati Murid-murid Itu Dan Menasihati Mereka Supaya Mereka Berhukum Di Dalam Iman Dan Mengatakan Bahwa Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Allah Kita Harus Mengalami Banyak Sengsara Di Tiap-tiap Jemaat Rasul-rasul Itu Menetapkan Penatua-penatua Bagi Jemaat Itu Dan Setelah Berdoa Dan Berpuasa Mereka Menyerahkan Penatua-penatua Itu Kepada Tuhan Yang Adalah Sumber Kepercayaan Mereka Mereka Menjelajah Seluruh Pisidia Tiba Di Pamphilim Disitu Mereka Memberitakan Firman Di Perga Lalu Pergi Ke Atalia Di Pandai Dari Situ Berlayarlah Mereka Ke Antiochia Di Tempat Itulah Mereka Dahulu Diserahkan Kepada Kasih Karunia Allah Untuk Memulai Pekerjaan Yang Telah Mereka Selesaikan Setibanya Disitu Mereka Memanggil Jemaat Berkumpul Lalu Mereka Menceriteraan Segala Sesuatu Yang Allah Lakukan Dengan Perantaraan Mereka Dan Bahwa Ia Telah Membuka Pintu Bagi Bangsa Bangsa Lain Kepada Iman Disitu Mereka Lama Tinggal Bersama Sama Dengan Murid Murid Itu Pintu